Hai aku PJ Chang channel ini orang Jambi dari dapur biasa menghasilkan makanan yang luar biasa Kali ini aku enggak masak-masak tapi aku cuma mau ngasih tutorial haitom ya Hai sop atau teripang laut di aku mau bikin tutorial bagaimana hai song kering ini atau teripang laut ini kita bersihkan dan kita olah supaya dia siap untuk kita masak gitu ya ini Hai Tomnya ya ini masih kering jadi kita harus membersihkannya dulu ini saya beli satu on satu on lebih ini tiga biji ini harganya 270 ribu ya jadi sekilonya sekitar 200 2,7 juta ya ini sih terbilang memang terbilang bahan mahal ya jadi ini akan kita rendem dulu sebelum kita ke proses terus ini enggak satu hari selesai jadi dia berhari-hari paling enggak tiga empat hari gitu deh tergantung ini ini kalau kita mau beli kita minta yang tebel aja jadi penjualnya tahu kok dia kan ada yang tipis sama tebel kita nggak gitu paham lah karena bentuknya sih sama aja cuma penjualnya tahu dia bisa kasih tahu kita jadi kita bilang aja saya mau yang tebel nanti dia kasih yang tebel harganya lebih mahal kalau yang tebel Oke kita proses ini dulu ya eh ini kita akan proses merendam dulu ya jadi ini aku rendem kurang lebih tiga jam ya direndem aja dulu tiga jam begitu Oke kita tungguin aja ya Oke ini setelah aku rendam tadi ya jadi aku mau bersihin isi-isinya ini tinggal kita berlangsung aja ya ini agak jorok ya isi dalamnya ya selesai nih ini hi hai kamu hi hai Ini harus bersihkan di dalam air gini ya Karena dia agak-agak kotor gitu ya Oke ini aku merebus ya Ngerebusnya gak perlu lama ya Sebentar aja asal dia udah mendidih begitu Yaudah dimatiin aja Oke ini sebentar lagi udah saya matiin Kita akan lanjut besok lagi ya Ini adalah hari pertama Oke I'll be back tomorrow Oke ini hari kedua ya Hari kedua ya Ini Ini kemarin saya belum bersih Belum bisa bersihin Karena dia terlalu keras Jadi kita gak usah memaksakan diri ya Kalau misalnya masih keras gitu Kita mau bersihnya kan gak bisa Jadi kita rebus aja dulu Apa-apa Jadi kita cuma Tiap hari itu Bersihin Rebus Bersihin Rebus gitu ya Ini kayaknya rada tebal Jadi dia agak keras kemarin Ini yang saya beli Masih termasuk High som yang murah ya Cuma Sekilonya Hitungannya 2,7 Yang harga 4 juta 1 kilo Ada Harga 8 juta 1 kilo Ada Kita pakai Yang sebelah sini ya Jangan yang sebelah sini Oke ini kita rebus ya Jadi dia cukup sampai mendidih kayak gini Kita matikan Gak usah lama ya Pokoknya asal dia mendidih Udah kita matikan Ini Hari kedua ya Aku akan kembali besok lagi Ya I'll be back Oke ini hari ketiga ya Udah lumayan gede sih ya Kita bersihkan lagi ya Kita setiap hari Harus membersihkan Terus rebus Kalau rebus Setiap rebus Mesti ganti air ya Jangan pakai air yang sama Sehari cukup sekali Kalau mau 2 kali Boleh Gak masalah Nerebusnya Kalau saya Sehari sekali aja cukup Ini yang Rada tebelnya Yang ini Agak tipis Dan agak bandel Ini Terima kasih telah menonton! Ini di pasaran ada yang jual basah ya, kalau kamu sudah sampai di channel ini, nonton video ini, saya saranin sih beli yang kering aja, jangan beli high tomb basah ya. Kan kita gak tau gitu, udah dia simpen berapa lama, dia bikin dari kapan, gak ada yang tau kan. Kalau di pas Imlek tuh kan banyak banget tuh, kan kita gak tau habis apa gak dia ngejualnya. Jadi saya saranin kalau kamu sudah nonton video ini, sudah sampai di channel ini, bagusnya kamu bikin sendiri aja dari kering. Saya kan kasih tutorialnya dari hari pertama. Orang beli basah itu ada beberapa kemungkinan lah, dia sibuk, dia gak sibuk atau dia gak bisa prosesnya. Nah, kan saya sudah ada tutorialnya, jadi gampang ya. Ini kita pakai yang sebelah tumpul ya, untuk membersihin ininya. Kotor-kotoran ya. Jangan satu hari, dua hari dipaksa bersih itu jangan ya. Jadi kita kan setiap hari kan mau rebus, itu kita bersihin kayak gini, sebentar aja gak usah sampai lama-lama gitu ya. Oke ini udah selesai, saya mau rebus lagi ya. Ini saya lagi proses perebusan ya, yang satu ini, yang sebelah ini, ini kayaknya rada bandel, gak tau 4 hari, besok kan hari keempat, gak tau besok udah empuk apa belum. Kalau yang ujung ini sih udah ya, yang ini kemungkinan besok sih ya. Kita coba lihat aja besok. Oke ini adalah hari ketiga, I'll be back tomorrow. Oke ini hari kelima ya, ini udah gede banget, ini udah bisa, cuman yang satu ini, ini rada bandel ya, ini gak apa-apa, saya akan lanjutkan sendiri aja. Yang ini udah siap ya, kecil ya, yang ini agak bandel, saya akan lanjutkan sendiri aja. Jadi ini 5 hari, dia baru segede ini ya. Berapa lamanya, berapa harinya, itu tergantung dari Heisongnya ya, jadi kita gak bisa pastikan bahwa, kadang kan dia dapet yang bandel kayak gini, ini 5 hari aja masih begini, tuh masih keras begini. Jadi saya akan lanjutkan mungkin seminggu lebih ya. Cara nyimpennya gampang ya, jadi ini Heisong, kalau kita belum mau masak, kita boleh menyimpannya di freezer ya, kita simpan beku di freezer gitu ya. Ini kita masuk freezer, kita bekukan, jika kita sudah mau masak seminggu kemudian atau 2 minggu kemudian, gak masalah ya. Jadi kita tinggal keluarkan, kita tinggal rendem aja, maksudnya mencairkan esnya gitu ya, terus seperti biasa kita potong-potong dan masak, gitu aja cara nyimpennya ya. Jadi ini very, very simple aja ya. Oke, sekian dulu tutorial dari aku ya. Jika kalian ingin tahu bagaimana resep secara masa Heisong ini ala restoran di next video ya, karena ini durasinya juga udah panjang banget. Ala restoran ya, bukan rumahannya, ditunggu aja next video aku. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Terus aktifkan loncengnya, biar setiap aku upload video, kalian dapat notification-nya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian, biar sama-sama dapat ilmu. Terus jangan lupa, kalau kamu suka, silahkan like dan komen. Bye-bye! Bye! selamat menikmati